Kembali di Sino Today, pemirsa jelaskan setahun genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi damai Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Dan untuk mengatakan informasi terkini di sana, pemirsa sudah bersama kami, rekan Irfan Hardiansyah. Halo Irfan, jam berapa aksi damai Bela Palestina dimulai dan apa saja yang ingin disampaikan oleh masa aksi? Ya, baik, terima kasih Yasmin dan juga pemirsa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARIBP ini kembali menggelar aksi damai yang bertajuk dengan aksi untuk Palestina Merdeka di kawasan di depan, maksud kami di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan dapat kami informasikan bahwa aksi yang digelar pada hari ini bertepatan dengan satu tahunnya serangan genosida di Gaza dan juga 76 tahun perlawanan Palestina atas serangan dari Israel. Dan jika kami dapat ulas kembali, pada tanggal 7 Oktober 2023, pasukan Hamas menyerang Israel, namun di tanggal yang sama ini Israel membalas serangan Hamas yang menyebabkan korban jiwa. Dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan saat ini mencapai lebih dari 41 ribu korban jiwa dan lebih dari 96 ribu korban luka-luka. Dan ini tadi sebelumnya masa aksi menyampaikan orasi di kawasan patung kuda dan melanjutkan, maksud kami melakukan long march ke depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan alasan melakukan aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ini, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, yakni Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa kebrutalan Israel terhadap Palestina ini taluput dari dukungan Amerika Serikat. Dan aksi ini dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, kemudian juga masyarakat umum, para selebritis, serta para pejabat negara. Dan saat ini ratusan ribu masa aksi ini sudah memadati di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, terlihat ini di layar kaca anda, pemirsa banyak sekali poster dan juga bendera Palestina, kemudian juga bendera Indonesia ini berkibar di kawasan depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh para orator, ini diantaranya mendesak PBB untuk menghukum Israel dan Amerika Serikat, kemudian pemboikotan produk-produk yang memang terafiliasi dengan Amerika Serikat. Dan satu poin yang ini dianggap penting oleh para orator ini, yakni mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto agar dapat fokus memberi dukungan terhadap masyarakat Palestina dalam 100 hari kerja sebagai Presiden, usai nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Dan dapat kami informasikan juga kepada anda, Yasmin Cikal dan juga pemirsa, untuk rekayasa lalu lintas ini para petugas pengamanan sudah melakukan rekayasa lalu lintas, yakni yang mau mengarah ke arah Medan Merdeka Selatan ini diarahkan ke arah Medan Merdeka Timur untuk para pengguna jalan ini yang akan melakukan ataupun mengarah ke harmoni. Begitu Yasmin dan juga Cikal, sementara demikian. Ya baik, terima kasih rekan Irvan Hardianci atas laporan anda dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selamat petugas kembali dan sehat selalu.